Intro Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu, Saudara-saudari bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan suka cita Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 17 Beginilah firman Tuhan Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan memuatkan aku Supaya dengan perantaraanku Injil diberitahkan Dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya Dengan demikian aku lepas dari mulut singa Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari Dalam Tuhan ada kekuatan Ya, ayat ini menguatkan kita bahwa Mau mengatakan kita harus kuat dan pasti kuat jika di dalam Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari Mari kita sedikit mengetahui bahwa 2 Timotius 4 ayat 17 ini Bercerita tentang ketika Paulus dia mendapatkan kejauhan Atau boleh dikatakan dijauhi oleh orang-orang di masa itu Itu sebab ada penganian yang hebat bagi orang-orang Kristen di Roma Ya, ketika ada penganian yang hebat di Roma bagi orang-orang Kristen Itu yang membuat orang-orang Kristen pada masa itu menjauh dari Paulus Mereka merasa tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan Sehingga Paulus sendiri pun merasa kecewa dan dia merasa sedih Sebagai manusia mungkin kita sering merasa kecewa dan sedih Ketika kita ditinggalkan oleh teman-teman kita Ketika kita merasa sedih dan kesendiri Tetapi ada hal yang mau kita ambil dari hidup Paulus Apakah itu? Di dalam kesendiriannya Ketika dia dijauhi oleh orang-orang Disitulah dia merasakan kekuatan dari Tuhan Disitulah dia merasakan bahwa Tuhan menguatkan hidupnya Dan Tuhan tidak tinggalkan dia Bapak Ibu Saudara Saudari ketika Paulus ditinggalkan Apakah dia menjadi berhenti? Apakah dia menjadi diam? Apakah dia tidak memberitakan Injil? Apakah dia tidak memperkenalkan Yesus bagi orang-orang yang belum memenali Yesus? Tidak, ya jawabannya tidak Si Paulus dia tetap berusaha Dia tetap berjuang Dia tetap memberitakan Injil Dan buahnya adalah ketika dia tetap memberitakan Yesus Memberitakan keselamatan Yesus Memberitakan Injil Dia tetap memperoleh kekuatan Dia merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidupnya Itulah yang mau kita ambil dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara Saudari Bahwa perlu kita ketahui Jangan pernah takut Dalam Tuhan ada kekuatan Sekalipun ada beribu-ribu orang musuh di hadapan kita Tapi Tuhan ada di pihak kita Kalau kita hidup di dalam kebenaran Apalagi ketika kita memberitakan kebenaran Jangan takut selama kebenaran yang kita beritakan Selama hal-hal kebaikan yang kita lakukan Selama kita hidup di jalan yang Tuhan Yesus kehendaki Tidak akan mungkin kita ditinggalkannya Ini yang menguatkan kita hari ini Bahwa Yesus pasti menguatkan hidup kita Bahwa Yesus pasti menyertai hidup kita Di saat-saat seperti itulah Di saat-saat seperti ketika kita mengalami kesulitan Disitulah Tuhan hadir bagi kita Ingat selama Yesus menjadi manutan kita Sebaliknya Jika kita memperoleh atau memiliki banyak musuh Dan hidup kita pun tidak berkenan di hadapan Tuhan Jangan berharap bahwa kita mendapatkan kekuatan Sebaliknya kita akan semakin berpuluh Mana yang mau kita pilih Hidup di dalam Kristus dan memberitakan Injilnya Atau hidup di dalam ketidakbenaran Tuhan Yesus akan menguatkan kita Firman Tuhan Selama Injil kita beritakan Biarlah kita boleh kita kuat dan semangat Menjalani hari-hari kita Bahwa Injil harus diberitakan Dan semua orang akan semakin banyak Menerima firman Tuhan Menerima Injil Keselamatan di dalam hidup Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton